Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalilah Nahmaduhu Wanasta'ainuhu Wanasta'ghafiruhu Wa na'udhu billahi Min syururi angpusina Wa min syayi adi amalina Mayyahdihilahu palamudillala Wa mayyudlil palahadiyala Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Rabbi sirahli sadari Wa yasirli amri Ramadhan Ramadhan adalah bulan penuh berkah Pesan Rasulullah Menjelang ramadhan Wahai manusia Sungguh telah datang pada kalian bulan Allah Dengan membawa berkah rahmat dan makfirah Bulan yang paling mulia di sisi Allah Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama Jam demi jam adalah jam-jam yang paling utama Sangat rugi bila bulan ramadhan yang penuh berkah ini Dia lewatkan begitu saja saudara-saudaraku Perlu kita merenung Bahwa bulan yang penuh berkah magfirah ini Akankah dilewatkan begitu saja Tanpa mengambil sedikit pun keberkahan yang terkandung di dalamnya Ataukah melewati ramadhan ini Hanya mengambil keberkahan ala kadarnya Ataukah ramadhan yang penuh berkah ini Dengan sungguh-sungguh Yakni Dengan mengisi dan memperbanyak ibadah Dan amal kebajikan lainnya Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Kesempatan emas ini Allah berikan kepada hambanya yang dicintai Untuk dijadikan sebagai bulan Dimana kita diperkenankan membangun hubungan yang harmonis Antara kita dengan Allah Kita dengan sesama Kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya Saudaraku Yang dirahmati oleh Allah Terkait hal tersebut Ada kisah dalam buku Tasawuf Modern Karya Buya Hamka Ada kisah hikmah yang dapat dipetik Terkait pentingnya memuliakan bulan suci Ramadan Pada suatu masa Raja Iskandar Julkarnain Serta pasukannya hendak menaklukkan suatu daerah Sebelum perangkat Iskandar Julkarnain memberikan tausiah kepada pasukannya Dan dalam tausiah tersebut Raja Iskandar Julkarnain berpesan Wahai pasukanku Dalam perjalanan nanti malam Kita akan melintasi sebuah sungai Ambilah apa saja yang terinjak yang ada di sungai itu Ketika malam mulai gelap Pasukan Iskandar Julkarnain Melintasi sebuah sungai Dan dalam kondisi seperti itu Pasukan yang belum Berangkat Telah menerima pesan sang raja Terbagi tiga golongan Dalam menyingkapi pesan raja Pesan baginda raja tersebut Kelompok pertama Tidak mengambil apapun yang terinjak oleh kakinya di sungai Karena mereka meyakini bahwa Yang terinjak oleh kakinya di sungai itu Hanyalah batu-batu yang harganya tidak seberapa Dan jika dibawa justru akan menyulitkan dalam perjalanan Kelompok kedua Mengambil ala kadarnya yang terinjak oleh kakinya di sungai yang mereka lewati Hal ini dilakukan hanya sekedar memenuhi perintah sang raja Kelompok kedua ini yang merasa khawatir Kalau tidak mengambil apa yang terinjak di sungai Sebagaimana pesan raja Apa jawabannya kelak Jika nanti ditanyakan oleh raja Yang penting perintah sudah dilaksanakan Itu yang ada dalam benak prajurit itu Dan kelompok yang ketiga Mengambil sebanyak-banyaknya yang terinjak di sungai Sehingga tasnya penuh dan merasa susah Dalam meneruskan perjalanan Karena beban yang dibawa sangat berat Setelah melanjutkan perjalanan Dan tiba di suatu tempat Pada pagi harinya Iskandar Julkarnen menanyakan kepada pasukannya Apa yang kau dapatkan semalam ketika melintas di sungai? Masing-masing prajurit memeriksa tasnya Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Ternyata Isi tasnya adalah intan berlian Yang mereka ambil di sungai malam tadi Bukan batu-batu biasa Tentu saja berbagai ekspresi yang terjadi Dari seluruh prajurit tadi Prajurit yang tidak mengambil apa-apa Sangat menyesali tindakannya Yang menganggap tidak penting dan menilai Dan bernilai Tidak seberapa harga batu-batu yang diinjaknya Penyesalan biasanya terjadi setelah waktu berlalu Dan penyesalan itu pun tidak berarti apa-apa lagi Sedangkan prajurit yang termasuk dalam kelompok kedua Yang hanya mengambil ala kadernya Hanya sebagai pemenuhan akan perintah raja Meski ada perasaan senang Namun juga ada perasaan menyesal Kenapa tidak mengambil sebanyak-banyaknya? Ternyata bukan batu biasa Tetapi intan berlian yang harga jualnya sangat mahal Ada pun prajurit yang sungguh-sungguh mengambil sebanyak-banyaknya Mereka sangat bahagia Ternyata apa yang ia lakukan tidak sia-sia Meskipun beban terasa berat Dan melelahkan ternyata Menghasilkan pundi-pundi yang mahal harganya Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Kisah di atas mengandung pelajaran penting bagi kita Yang saat ini sedang berada di bulan Ramadan Bulan suci yang didalamnya banyak sekali berkeberkahan Tak jauh beda dengan para prajurit dalam kisah di atas Kita pun memiliki tiga pilihan Yang pertama Melewati Ramadan tanpa mengambil keberkahannya sedikitpun Yang kedua Melewati Ramadan dengan mengambil keberkahan ala kadernya Atau yang ketiga Melewati Ramadan dengan bersungguh-sungguh mengambil keberkahannya Yaitu dengan cara memperbanyak ibadah dan amal kebaikan lainnya Semoga kita termasuk golongan prajurit atau hamba Allah Yang beroleh keberkahan Ramadan Dan pada akhirnya Mampu meraih predikat takwa Saudaraku Dimaikkan yang bisa kami sampaikan Atau saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini Atau tahun ini Lebih baik dari Ramadan sebelumnya Akhirul kalam Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!